Oke guys, kita ada berita yang lagi hangat-hangat sedap Dari Ketua LBH Pelita Umat sekaligus Ketua Eksekutif BPH KS Humi Chandra Purna Irawan yang menyatakan bahwa Pernyataan menak soal gonggongan anjing itu memenuhi unsur pidana Dilansir dari jpn.com Jakarta Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan Menyoroti pernyataan Menteri Agama Yakut Khulil Kaumas tentang gonggongan anjing Ketika menjelaskan aturan pengarah suara di masjid dan musolah Menak memberikan contoh tentang pelantang masjid dan gonggongan anjing itu Ketika berkunjung ke Pekanbaru Iraw pada Rabu 23 Februari 2022 Chandra dalam pendapat hukumnya menyatakan Menteri Agama sebagai penjabat pemerintah Hendaknya memilih diksi atau pilihan kata yang baik Agar tidak menimbulkan gejolak dan menjaga keterdiban di tengah masyarakat Dia berpendapat pernyataan menak yakut menjadi kontroversial Lantaran penjelasan yang disampaikan terkesan membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing Sehingga tampak seperti menghina dan menjelak keyakinan beragama Kata Chandra kepada jpn.com Dia menyebut bagi umat islam azan merupakan bentuk pengagungan kebesaran Allah Dan ajakan sholat yang begitu mulia Membandingkan dengan suara anjing yang menggonggong tidaklah sepadan Ucap ketua eksekutif BPH KS Humi Komunitas Satyana Hukum Muslim Indonesia itu Menurut Chandra apabila perbandingan tersebut disampaikan kepada diri sendiri Atau internal terbatas itu tidak akan menimbulkan masalah Namun ketika diucapkan di depan publik Maka berpotensi masuk dalam urusan pasal 156A KUHP Yaitu terkait adanya dugaan penistaan, pelecehan, suatu keyakinan ajaran agama BPH-nya Chandra menerangkan bahwa Perbuatan yang dianggap dikategorikan tindakan pidana 156A KUHP itu Yaitu unsur perbuatan tindak pidananya berupa pelecehan Merendahkan terhadap suatu keyakinan ajaran agama yang dianud di Indonesia Unsur yang demikian menurutnya masuk kategori perbuatan yang dapat dipidana Berdasarkan pasal 156A KUHP Kemudian katanya unsur dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau perbuatan merendahkan Melecehkan adalah menyatakan perasaan kebencian Atau meremehkan ajaran agama tertentu Dan dinyatakan dihadapan dan atau ditunjukkan kepada publik Dia menilai unsur kesengajaan telah terpenuhi Karena ucapan Menakyakut disampaikan dihadapan publik dan ditunjukkan kepada masyarakat Artinya dapat dinilai unsur sengaja terpenuhi Kata Chandra Purna Irawan Bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Apakah pantas Menakyakut diduga melakukan pencemaran atau pelecehan ajaran agama? Bakuhantam di kolom komentar